Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa'lal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa'ada'alainah min barakatihi wa karamatihi Wa'anwarihi wa asrarihi Fiddharaini amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Utawi iki iku wana fasal suwici Sebelum kita melanjut pembahasan masalah tawakal lebih panjang Yang perlu kiranya saya bahas terlebih dahulu mengenai kajian luwad daripada tawakal Attawakul secara nahwunya Al disini adalah Al lil'ahdi zihnim Karena Iza utliko attawakul falmuro dubihi Tafidul amri ilallah Ketika dikatakan lafad tawakul Maka yang dikehendaki adalah Makna Tafidul amri ilallah Kemudian secara sorofnya Attawakul itu merupakan syugat masdar Yang diambilkan dari Fi'il madi tawakala ya tawakalu tawakulan Yang diantara faedah Wazantafa'ala adalah Litakalluf Malmrod bitakalluf Apa itu faedah takalluf Al muradubihi Mu'anatul fa'ilil fi'lali ya sulam Seorang fa'il Mengusahakan diri Mendorong dirinya Supaya Menghasilkan suatu fi'lu Suatu pekerjaan Sebagaimana dalam kitab Sorof Sampaian Dicontohkan Tasyadja'a Zaidun Zaid mengusahakan diri Untuk menjadi seorang yang pemberani Kalau kita tadbekan Dalam contoh kita Seseorang Mengusahakan diri Untuk bisa tawakal Menyerahkan semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau kita kaji Secara manteknya Tawakal itu sebelum kita Tasdik Nisbatul hukmi Perlu adanya tasawur Apa itu tawakal Karena dalam Mantek Atta sahur Mokodamun Ala tasdik Sebelum kita Menisbatkan hukum tawakal Kepada seorang Perlu kiranya Kita Mengetahui terlebih dahulu Apa Sebenarnya Hakikat Daripada tawakal itu sendiri Baru ketika kita Mengetahui Murad Yang dimaksud dari tawakal Baru kita Bisa Mentasdik Menisbatkan Menstatuskan Hukum tawakal Kepada seorang Kemudian Mengenai Dilalahnya Karena tawakal Ini merupakan Fi'lun Min af'alil kulub Merupakan fi'l Daripada Af'alul kulub Bukan merupakan Lafdi Maka termasuk Daripada Dilalah Yang Ghiru Lafdi Dilalah Ghiru Lafdi itu Nanti dibagi Ada tiga Nanti masuk Yang mana Apakah Yang Adi Apakah Yang Wat'i Atau Yang Ami Berhubung Karena tawakal ini Sudah menjadi Istilah Turun Temurun Oleh para Ulama Yang dikatakan Maka tawakal ini Merupakan Pembagian Yang Wat'i Setara Wat'i Hanya memang Demikian Maknanya Kemudian Kalau kita Bahas Nisbatul Alfat Dilma'ani Sebenarnya Bagaimana Nisbat Lafad Terhadap Makna Tawakal ini Apakah Termasuk Daripada Mutawati Atau Termasuk Daripada Musyakik Atau Termasuk Daripada Mushtarok Atau Termasuk Daripada Mutakholif Atau Termasuk Daripada Mutarodif Ini Masuk Yang Mana Ternyata Karena Kita Melihat Tawakal Sebagaimana Yang Dijelaskan Dalam Beberapa Kitab Standarisasi Tawakal itu Berbeda-beda Setiap Individual Masing-masing Orang itu Punya Standarisasi Berbeda-beda Sesuai Dengan Makomnya Bagaimana Makomnya Orang Yang Khos Makomnya Abror Makomnya Mukor Robin Makomnya Orang Dari Kesemuanya Itu Memiliki Standar Yang Masing-masing Tidak Bisa Kita Pukur Rata Semuanya Oleh Karena Itu Yang Lebih Tepat Kita Statuskan Lafad Tawakal Ini Termasuk Daripada Musyakik Atau Tasyakuk Sebagaimana Kalau Dalam Kitab Itu Dicontohkan Anur Anur Itu Kalau Kita Maknai Cahaya Maknanya Satu Cahaya Cuma Nisbat Cahaya Itu Memiliki Skala Yang Kepada Siapa Ketika Kita Nisbatkan Nur Kepada Matahari Tentunya Memiliki Skala Yang Berbeda Dengan Nur Cahaya Yang Berada Di Bulan Tentu Skalanya Lebih Besar Nur Yang Berada Di Matahari Atau Ketika Kita Nisbatkan Nur Yang Ada Di Bulan Kita Samakan Dengan Nur Yang Ada Di Lampu Ini Semisal Tentunya Juga Skalanya Berbeda Beda Laitu Murad Daripada Tashakuk Demikian Tidak Bisa Kita Pukul Rata Semuanya Sama Setiap Individual Makna Itu Memiliki Standar Yang Masing-masing Sama Dengan Tawakal Sesuai Dengan Afrod Masing-masing Lalu Kita Mulai Pembahasannya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Summalabudhanuli Mestih Wajib Lito li bil ilmi Kadwe wongkang Nyumrih ilmu Minat tawakuli Sangking tawakal Fitola bil ilmi Ing dalem Nyumrih ilmu Jadi Bahasa Yang beliau Gunakan Kalau kita Kaji Secara Balogho Ini Merupakan Salah Satu Badek Yang dinamakan Dengan Badek Baruatul Istihlal Baruatul Istihlal Itu Ketika Seorang Ingin Mengungkapkan Suatu Permasalahan Maka Pertama Kali Yang Digehendaki Yang langsung Dikatakan Adalah Masalah Itu Sendiri Sama Dengan Kita Beliau Ingin Membahas Lebih Jauh Mengenai Masalah Tawakal Langsung Beliau Sampaikan Dalam Deskripsi Yang pertama Beliau Sampaikan Adalah Kewajiban Seorang Santri Memiliki Sifat Tawakal Diwajib Bagi Seorang Tolibul Ilmi Atau Seorang Santri Memiliki Sifat Tawakal Di Dalam Proses Tolabul Ilminya Diksi 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 Yang beliau Gunakan Menggunakan Labudha Labudha Itu Merupakan Gabungan Labudha Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dimana Ada Labudha Pasti Ada Labudha Nafinya Labudha Itu Merupakan Labudha 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 Yang Beramal Layaknya Sebagaimana Inna Yang Isimnya Adalah Buddha Yang Khobarnya Itu Dibuang Yaitu Labudha Mawjudud Sebagaimana Dalam Alfiyah Dikatakan Kalau Memang Makna Khobarnya Sudah Jelas Maka Tidak Perlu Kita Sampaikan Kemudian Yang Seringkali Disalah Artikan Oleh Para Korikori Membaca Kitab Itu Ketika Memaknai Labudha Yang Jatuh Setelah Labudha Itu Mayoritas Dari Para Korik Itu Dibaca Distatuskan Ditargip Menjadi Fa'il Ini Jelas Keliru Karena Min Itu Bukan Min Ziyada Min Itu Punya Ta'aluk Yang Kembali Kepada Labudha Tidak Ada Min Huruf Jer Atau Yang Lainya Yang Punya Ta'aluk Distatuskan Sebagai Ziyada Ini Keliru Besar Kebanyakan Dari Korik Menstatuskan Sebagai Fa'il Kalau Kami Ingin Khusu Dan Kemungkinan Dari Para Korik Itu Ingin Memudahkan Untuk Memuroti Sebenarnya Bagaimana Bagaimana Cara Memuroti Yang Benar Akhirnya Karena Ada Bahasa Labudha Wajib Seakan Akan Ada Fa'il Yang Dibutuhkan Wajib Apa Wajib Tawakul Ditargip Apa Min Tawakul Mungkin Demikian Tapi Kalau Secara Ka'idhan Tawakul Jelas Keliru Kemudian Yang Perlu Ditekankan Dalam Masalah Tawakul Dalam Santri Ranahnya Sekarang Kita Ini Jangan Disalah Artikan Kewajiban Tawakul Itu Berarti Kita Menafikan Hukum Sabab Musabab Karena Tidak Ada Sabab Tanpa Adanya Musabab Tidak Ada Orang Yang Kaya Tanpa Ada Usaha Tidak Ada Orang Yang Alim Tanpa Adanya Belajar Dalam Artian Jangan Disalah Artikan Sampai Tawakul Cukup Berdiam Diri Di Kamar Di Masjid Di Magbar Wiridan Tapi Sampai Yang Tidak Pernah Usaha Mutola Tidak Pernah Usaha Yang Lain Dan Sebagainya Maka Kata Orang Arop Hayata Hayata Aduh Banget Jadi Jangan Disalah Artikan Jangan Sampai Menjadi Orang Orang Kodari Yang Mana Mereka Memahami Kodarinya Allah Itu Tidak Ada Artinya Apa-apa Yang Terjadi Itu Murni Dari Manusia Sendiri Orang Bisa Pintar Orang Kaya Itu Bukan Ada Campur Tangan Allah Murni Karena Dia Sendiri Saya Kaya Murni Karena Diri Saya Sendiri Saya Alim Murni Karena Diri Saya Sendiri Allah Tidak Punya Pengaruh Apa-apa Itu Keliru Itu Pemahamannya Orang-orang Kodari Atau Jangan Pula Sebagaimana Orang-orang Jabari Yang Memahami Manusia Itu Tidak Memiliki Hak Ikhtiar Usaha Semua Itu Sudah Dinas Sudah Dipastikan Semua Afal Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Murni Dari Allah Apapun Walaupun Itu Kemaksiatan Akhirnya Kalau Kita Maksiat Kita Zina Kita Minum Minuman Komer Kita Mencuri Dan Sebagainya Itu Langsung Dinisbatkan Kepada Allah Itu Keliru Keliru Sekali Lalu Bagaimana Manhas Yang Benar Manhas Yang Benar Adalah Manhas Nah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Mana Memahami Kodokodarnya Allah Itu Perlu Adanya Ikhtiar Perlu Adanya Usaha Kalau 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 Sudah Usaha Kalau Kita Sudah Ikhtiar Baru Kita Tawakal Kita Pasrakan Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Laitu Manhas Kita Ala Sunnah Yang Berada Di Tengah Tengah Sebagaimana Dikatakan Khairul Umur Ausatuhan Kemudian Kita Lanjutkan Jadi Seorang Santri Itu Tidak Boleh Mementingkan Rizki Yang Akan Dia Makan Yang Akan Dia Pakai Dan Sebagainya Jangan Menyibukkan Hatinya Dengan Hal-hal Demikian Karena Allah Jelas Dalam Firwanya Mengatakan Semua Makhluk Yang Hidup Yang Berjalan Di Muka Bumi Itu Semuanya Sudah Dinas Sudah Dijamin Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Ketika Samen Ragu Sampaian Apakah Rizkinya Cukup Ataupun Tidak Itu Sama Halnya Sampaian Suudhan Terhadap Allah Dan Suudhan Bila Itu Termasuk Daripada Minal Kabair Ini Na'udhu Bila Di Penting Kita Menanamkan Rasa Khusudhan Kepada Allah Bahwasanya Allah Itu Yang Mengatur Segala Rizki Kita Dari Kodiyah Ini Kita Bisa Ambil Kesimpulan Tolibul Ilmi Itu Juga Butuh Yang Namanya Masyak Tidak Enak-enakkan Karena Dikatakan Al-ilmu Layunalu Birrohatil Jismi Ilmu Itu Tidak Didapatkan Dengan Bersantai-santai Tidak Didapatkan Dengan Berleha-leha Jadi Kita Harus Ada Masyak Lalu Bagaimana Dengan Tujuan Sampaian Ketika Sampaian Disubukan Dengan Mencari Rizki Maka Sebagaimana Dikatakan Al-Iqrat Bi-Gwiril Maksud Iqrat Antil Maksud Al-Ijtigol Bi-Gwiril Maksud Iqrat Antil Maksud Ketika Sampaian Istigol Dengan Hal-hal Yang Diluar Maksud Sampaian Maka Itu Sebagaimana Sampaian Sudah Keluar Dari Tujuan Sampai Tolabul Ilmi Para Santri Kemudian Yang Perlu Di Perhatikan Juga Ketika Memang Kita Sudah Punya Tujuan Ingin Meneruskan Menjadi Seorang Alim Ulama Maka Kita Perlu Melihat Konsekuensi Daripada Orang-orang Yang Alim Mungkin Demikian Karena Waktunya Sudah Tidak Cukup Mungkin Kita Bisa Lanjutkan Pada Pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh